Ibu, ini dari tahun berapa ini estelernya, Bu? Sudah, berapa tahun ya? 30 tahunan aja, tuh. 30 tahunan? Ini dengan ini? Apa itu? Santan deh. Oh, santannya sama? Sama kacang. Kacangnya ya? Penjual lain tidak ada yang pakai begitu, tidak ada yang pakai begitu. Kalau kacang mungkin ada, bisa tiru ini, tapi ini tidak. Biar bikin tidak sama. Ya, kalau belum puasa, nah, bikin 100. Kalau hari-hari biasa, 50, 60. Estelernya madu rasa. Ini ya, yang membedakan itu tadi santannya. Jadi santannya itu, dia seperti kayak berbusa-busa gitu ya. Dia bukan santan-santan pure. Santan kelapa bukan. Dia ada racikan tersendirinya, guys. Timun suri. Hai, halo. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan senang mengikuti kulineran saya di Meroke. Guys, jadi hari ini siang-siang bolong. Saya tuh mau nyari yang seger-seger. Video kali ini bisa menjadi rekomendasi buat ide jualan di bulan puasa kalian ya. Mungkin kalian mau buka usaha untuk nanti bulan puasa, untuk jualan takjil-takjil gitu. Nah, video kali ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian. Saya sudah ada di Jalan Raya Mandala. Tepatnya di Lampung Merah, Toko Mutiara ya, guys. Atau lebih tepatnya tuh di samping Toko Mutiara. Jadi di sana tuh Toko Mutiara. Terus, nah, di sini itu ada Esteller Madurasa. Ini tuh Esteller yang sudah legendaris banget. Dan kali ini spesial banget. Saya mau buat videonya buat kalian. Oke, nggak usah pake lama. Cek par cek. GAS! Bu, jualan apa aja nih, Bu? Pisang hijau ada. Esteller ada. Ini sehari bikin berapa pisang hijau? Iya, kalau bulan puasa nak bikin seratus. Kalau hari-hari biasa, lima puluh, enam puluh. Ibu dengan Ibu siapa namanya? Ibu Ramlah. Ibu Ramlah. Ibu, ini dari tahun berapa ini Esteller-nya, Bu? Sudah berapa tahun ya. 30 tahunan ada, Bu. 30 tahunan? Iya. Tahunnya lupa, Bu? Lupa, ya? Legendaris banget ya. Kayaknya satu-satunya di Merauke dulu ya. Ibu dulu, tapi sekarang ini saya ngasuhannya. Iya. Bu, ini kalau boleh tahu nih, apa bedanya Esteller dengan yang lain-lain? Ini dengan ini. Apa itu? Santan, deh. Oh, santannya sama? Sama kacang. Kacangnya, ya? Penjual lain tidak ada yang pake begitu, tidak ada yang pake begitu. Kalau kacang mungkin ada bisa tiru ini, tapi ini tidak. Biar bikin tidak sama. Apa bisa lihat kacangnya ini? Ini, kacangnya emang beda ya, Bu? Kalau kacang bisa mungkin ditiru, nah. Tapi kalau ini tidak bisa. Oh, kalau ini cuma kacang doang diturunkan doang ya? Tapi ini tidak bisa. Kalau itu, apa ini? Santan, ya? Ini santannya beda. Beda daripada yang lain ya, Bu? Silahkan kalian nyoba ini di Esteller. Namanya Esteller apa ini, Bu? Esteller Madurasa. Estellernya itu ada apa aja sih, Kak? Isinya? Ada cendol, ada cincau, sama sagu mutiara. Ada buah ini juga. Apa namanya? Buatau? Bukan, timun suri. Oh, timun suri. Ini apa ya? Iya, itu timun suri. Oh, timun suri. Ya, masih 13, Nek. 13 ribu sama ya? Esteller? Semua sama. Oh, semua sama. Esteller Madurasa. Alamatnya gimana kalau teman-teman mau ke sini? Samping toko mutiara. Jalan Raya Mandala, samping toko mutiara. Oke. Ini jam bukanya jam berapa aja? Jam 11, Nak. Jam 11 sampai? Jam 11 sampai jam 4. Setiap hari apa aja? Setiap hari kayaknya. Oh, enggak ada siap ya? Oke. Bu, saya mau coba yang ini? Yang estellernya sama pisang hijau. Pisang hijau. Ibu udah tinggal di sebelah sini? Iya. Sudah lama, Nak. Udah punya sendiri? Ada sambil perumahan. Oh, perumahan BKM di belakang ada? Tidak ada di kampung sana. Kalau di sini, saya tidak apa-apa. Ibu dari kampung mana? Pangket, Nak. Mana itu? Pangket. Makassar. Makassar. Udah lama ya merantau di Meromet? Sudah lama. Dari tahun berapa? Tahun berapa tuh kita ada di sini? Pokoknya soalnya juga 30 tahun di sini, Nak. Berarti merantau langsung jualan esteller ini? Hah. Karena ada kakak di sini, tuh. Selama jualan esteller ini menghasilkan apa aja nih? Anak-anak semua sudah. Iya. Udah sekolah, udah beli rumah BTN. Oh, iya. Anaknya ada berapa? Tiga saja, Nak? Tiga. Satu di Hulagen, satu di... Apa? Eh... Pelin semangga, semangga, tau? Oh, di Meromete semua? Iya, Meromete semua. Berarti sudah ini ya, menyekolahkan anak-anak dari SMA sampai kuliah? Iya. Ini saja, Nak. Jualan ini ada, ya? Jualan ini saja, Nak. Masya Allah. Anak-anak semua kuliah ini saja. Dari esteller ini ya? Dari esteller saja. Sudah beli motor, Bu? Motor? Iya. Mobil? Mobil nak, jangan ke dulu. Belum dulu ya. Kayaknya kalau mobil, Ibu juga nggak bisa kemana-mana ini. Kayaknya jualan itu setiap hari soalnya. Oh, kembali lagi. Lu belajar buat esteller sama tisang hijau dari mana, Bu? Dari omu sendiri yang pintar. Karena dulu, waktu dia masih muda, dia jualan begini. Oh, gitu. Dari bapak ya, omu ya? Dari muda. Oh, 13. Berarti rasanya udah nggak diragukan lagi nih, ya? Iya. Dari muda, makanya saya biasa. Tidak mau ambil pembantu apa, ya? Nah, kalau kita ambil tenaga, biasa caranya lain-lain tuh. Bedanya, harganya apa. Berarti ini esti udah umurnya 30 tahun. Sudah lama, Nak. Sudah lama. Oke, saya makan dulu ya, Bu. Iya, makan dulu, Nak. Kalau mau kok enak, tambahin ini, Nak. Apa itu? Ini boleh deh. Taruh di mana yang enak? Ini yang enak ini. Kalau tidak enak itu tidak enak. Ini santannya ya? Luar biasa. Bukan santan saja, santan. Ya, ada campurannya lain. Oke, itu rahasia ya, Bu. Oke, guys. Kita cobain yuk esteller madurasa. Ini ya, yang membedakan itu tadi santannya. Jadi santannya itu, dia seperti kayak berbusa-busa gitu ya. Dia bukan santan-santan pure. Santan kelapa bukan. Dia ada racikan tersendirinya, guys. Kita cobain yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Satu porsi ini tuh harganya Rp13.000 ya, guys. Ini ada timun surinya. Timun suri. Memang beda. Esteller-nya tuh beda, guys. Bukan hanya manis doang yang dirasa. Tapi dia tuh ada aroma-aroma dari yang santan rahasianya itu. Dan santannya tuh memang bukan santan murni, santan kelapa. Tapi ada bumbu rahasianya, guys. Untuk manisnya pas banget. Nggak kemanisan. Dan nggak kurang. Bikin rasanya nagih gitu loh. Saya mau tanya. Ini kayaknya belum dikasih ini deh. Belum dikasih kacang. Guys, ini aku kasih bubuk kacangnya. Mungkin ini si ibu dia grogi, dia lupa. Ini udah banyak nih aku kasihnya. Udah lah, segini aja. Aku emang ngerasa tadi tuh kayaknya belum ada kacangnya nih. Ini tuh yang memang jadi si ciri khasnya di Esteller Madurasa ini, guys. Oke, kita lanjut makan. Makanya tadi tuh aku rasa-rasa aku kayak belum ada kacangnya. Padahal ini kan ciri khasnya gitu loh. Nih, kacang bubuknya. Wow. Tambah mantulita. Manisnya nggak pekat. Enak. Pas banget semuanya. Kita makan semangkuk ini nggak bikin enak ya, guys. Nggak bikin haus gitu. Kadang-kadang kan habis makan minum yang manis-manis, kita berasa kayak haus gitu kan. Ini nggak. Dan ini ya, cendolnya tuh. Kayak kelihatan seger gitu loh cendolnya. Kacangnya. Memang dari zaman dulu itu kacangnya dihalusin. Itu menambah cita rasa sensasi yang beda. Ini guys, bisa lihat kan. Ini tuh santannya. Santannya tuh beda gitu loh. Santannya tuh kayak creamy-creamy kayak nggak halus gitu loh, guys. Yuk kita sekarang nyobain yang bubur pisang ijo-nya. Nih, es pisang ijo, deng. Yuk kita cek, par cek. Makan. Ini es pisang ijo-nya enak banget. Buburnya man kulit tuh. Beneran enak loh. Terus kulit pisang ijo-nya nih, juga enak ada aroma-aroma autentik gitu. Hmm. Kita campur sama santannya. Tadi si ibu tuh nambahin santannya banyak banget. Enak banget. Hmm. Jadi ini pisangnya. Ini pisangnya pake pisang kepok ya. Pisangnya juga itu enak. Dia nggak asem. Enak. Biasanya kan kalo pisang kepok ada yang asem gitu ya, seger-seger gitu loh. Ini enak. Hmm. Agak-agak mengkal pisangnya. Mantulitas. Ini satu porsi harganya Rp. 13.000 ya, guys. Hmm. Rp. 13.000 murah ya. Hmm. Oke guys. Video kali ini cukup sampe disini dulu. Kalo kalian mau nyobain Esteler Madurasa. Ini alamatnya ada di Jalan Raya Mandala. Pas di pertigaan lampu merah toko mutiara ya, guys. Pokoknya samping toko mutiara lah, guys. Bukanya tuh setiap hari. Mulai dari jam 11 sampe tutup. Biasanya tuh sore gitu loh, guys. Sudah habis. Dan ini tuh kalo bulan puasa rame banget, guys. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampe habis. Saya doakan sehat selalu, bahagia selalu, umur panjang. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Follow juga Instagram saya, Lely Kustiarini. Dan fanpage Facebook saya, Lely Kustiarini. Sampai jumpa di next video. Bye! Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.